Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman yang sama-sama berbahagia semoga teman-teman semua sehat walafiat Alhamdulillah kembali lagi di channel Jamal Laila teman-teman yang sama berbahagia kemarin banyak yang nanya nih Bang kolamnya ini kok kayaknya bersih terus dan sekali nih jadi ikannya juga segar-segar bagi tips dong Oke kali ini teman-teman saya akan bagikan tips untuk kolam ikan ini kolam ikan nila tepatnya ini kebetulan isi dari kolam yang ada di depan teman-teman ini kurang lebih ada 150 ekor untuk ikan nilanya nila merahnya sekitar 25 ekor pisanya 125 nya nila hitam jadi teman-teman kenapa airnya kok seger terus nih bersih terus padahal teman-teman sebelum saya membahas itu saya mungkin ngasih tahu ke teman-teman ini ukuran kolamnya 3 x 1,5 meter kolamnya kedalamannya sekitar 70 cm nah ikannya kenapa bersih terus nih Bang airnya ikannya juga segar-segar nah kebetulan ini kolam saya pasang di bawah tempat pembuangan air atau air hujan jadi di bawah pas di bawah talang hujan jadi ketika hujan air langsung masuk kenapa ada fungsi nah itu teman-teman bisa lihat yang di ujung sana jaring-jaring nah fungsinya untuk ketika air penuh dia akan lewat situ dia akan tumpal sana jadi agak turun yang di ujung sana kita bisa lihat ikan-ikannya teman-teman bersih dan segar-segar nah airnya juga ini dia hijaunya di bawah jadi beningnya di atas untuk pakannya apa nih Bang ada juga yang nanya kemarin nih pakannya pakannya intinya saya kasih pakan yang tinggi protein nah ini teman-teman ini dua bulan semenjak saya kemarin beli ukuran satu sampai dua jari kebetulan ini sudah ada yang empat sampai lima jari ini kebetulan juga di samping golam ada saya tanam ini pepaya terus ada pisang juga di sebelahnya nah ini juga banyak fungsinya sebenarnya jadi daun-daunnya ini bisa dipakai pakan untuk ikan-ikan ini kemarin sempat saya kasih untuk ikan ini jadi untuk stamina ikan juga sebenarnya teman-teman mungkin ada lagi yang nanya kemarin juga ada yang nanya Bang berapa biaya untuk buat kolam seperti ini kebetulan kemarin saya beli untuk papan itu sebanyak tiga lembar baloknya dua batang dan terpalnya sendiri ukuran 3 meter kali 5 meter untuk kolam ini jadi sekitar habis hampir dua ratusan lebih hampir 300 300 lebih untuk pembuatan kolam ini jadi saya tidak membuat saluran pembuangan tidak memberikan aerator cukup seperti ini saja dan ini juga cepat saya kasih masuk ikan karena ketika saya masukkan air saya isi air kolamnya saya masukkan daun atau batang-batang kangkung sehingga air langsung berubah jadi hijau besoknya baru saya masukkan ikan Alhamdulillah ikannya semua tidak ada yang mati walaupun ukuran-ukurannya kecil-kecil nah ini teman-teman kita bisa lihat segarnya ikan-ikan ini nah ini kita kasih makan lagi jadi seperti itu ya teman-teman untuk kolam ini sebenarnya selain dari hobi ini juga bagaimana untuk menjaga ketahanan pangan keluarga sebenarnya nah teman-teman kalau ada lahan-lahan kosong di dekat rumah atau di samping rumah ini bisa dibuat seperti ini kalau banyak juga yang teman-teman yang lain tuh biasa ketika lahannya sempit dia memakai ember kamer yang agak besar atau tong-tong yang besar untuk dimasukkan ikan nah memang ketika kita tidak memakai aerator jadi volume air dan ikan ini harus seimbang jadi jangan terlalu banyak juga ikannya sehingga nanti ikan kekurangan oksigen akhirnya ikan akan mati jadi seimbangkan antara luas-luas kolam dan berapa banyak ikan yang akan dimasukkan ke dalam kolam jadi seperti itu tipsnya teman-teman dan berapa biayanya semua pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman semua sudah terjawab semoga ini bisa membantu dan semoga teman-teman semangat untuk beternak atau bodhidayah ikan nila dari kolam terpal ini teman-teman kita bisa lihat ikan-ikannya segar-segar semua sehat-sehat semua dan Alhamdulillah selama dua bulan lebih saya pelihara ikan ini 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 tidak ada yang mati ikan-ikannya padahal kemarin air hanya sehari atau dua hari sehari saya masukkan air terus saya kasih tangkung dan besoknya saya masukkan ikan dan Alhamdulillah semua ikannya sehat-sehat padahal perjalanan ikan terutama ikan-ikan yang hitam ini nilai hitam ini perjalanan cukup jauh kemarin dikirim dari daerah Mamuju Tengah sekitar 4 jaman 3 jam 4 jaman baru sampai disini dan Alhamdulillah tidak ada yang mati jadi seperti itu teman-teman semoga ini bisa membantu ya teman-teman untuk semangat untuk membuat kolam-kolam ikan juga di rumah dan semoga informasi ini membantu teman-teman untuk minimal untuk bagaimana menjaga ketahanan pangan keluarga oke terima kasih teman-teman dukung terus channel kami untuk terus berkembang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!